PT.Pos Indonesia Cabang Jember, Jawa Timur menahan ratusan paket kiriman yang diduga berisi sejumlah eksempler tabloid obor rakyat. Ratusan paket itu ditujukan ke sejumlah alamat pondok pesantren di wilayah Kabupaten Jember. Ratusan paket yang dikemas dengan sampul warna coklat itu diterima kantor pos Jember dari tanggal 12 hingga 16 Juni. Paket dikirim atas nama Setiardi dan Dodo Harsodo yang beralamat di Jalan Pisangan Timur Raya 11, Jakarta Timur dan dikirim melalui kantor pos Bandung. Seluruh paket dialamatkan ke sejumlah pondok pesantren di enam kecamatan di Kabupaten Jember. Untuk sementara pihak kantor pos Jember menahan kiriman paket tabloid tersebut karena ditenggarai berisi hal-hal yang dinilai memicu konflik di masyarakat. Rencananya paket itu akan dikembalikan ke kantor pos pengirim sebelumnya. Namun bila dijadikan barang bukti, kantor pos Jember akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Karena kiriman ini isinya disinyalir ya, diindikasikan adalah untuk menghasut, menfitnah atau mungkin istilahnya kampanye hitam terhadap salah satu calon pilpres ya. Makanya PT pos berkewajiban untuk menahan sambil berkoordinasi dengan...